Pemirsa pemerintah DKI Jakarta menyatakan mulai 31 Agustus 2019 para pencari suaka tidak dapat lagi menempati gedung ekskodim di Kalideros Jakarta Parat. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan mulai Rabu malam dinas sosial tak lagi memberikan makanan dan fasilitas kesehatan kepada pencari suaka. Prasetyo Edi Marsudi mengatakan permasalahan nasib pencari suaka bukan tanggung jawab Pemprov DKI. Edi meminta agar pihak United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR mencari solusi permasalahan para pencari suaka. Disilahkan UNHCR yang punya urusan jadi kita udah gak punya urang ini karena bukan pemerintah daerah ini Pak. Pemerintah Pusat sudah mau mencoba, pemerintah daerah mau mencoba juga udah baik tujuannya tapi wanita-dian gak dikerakan nama pun. Nah saya minta wanita-dian tanggung jawabnya dimana. Pak berarti untuk nanti tanggal 31 ini berarti gak lagi ditampung di Kalideros berarti apa? Harusnya begitu kalau bahasa bacaannya seperti tadi di sosial sudah ngomong, kita udah gak stop malam ini. Mereka pelan-pelan harus mencari bagaimana solusinya.